Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Chelsea Zee Yuk simak resep-resep aku sampai habis Untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya Agar gak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku Assalamualaikum teman-teman, bikin menu sehari-hari buat di rumah yuk Terong balado dan tahu saus tiram Ini bumbu-bumbunya Untuk tembel terong, ulek semua bahan-bahan yang udah aku tulis Kemudian potong serong-terongnya, terserah mau terong ungu atau hijau juga gak apa-apa Kemudian siapkan teri, cuci bersih Lalu goreng terinya sampai garing seperti ini Kalau sudah garing, tiriskan Tumiskan bumbu halus yang sudah kita haluskan tadi Tambahkan daun salam dan jeruk dan tomat Tambahkan terongnya, aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 100 ml air 1 sendok teh garam, setengah sendok teh perasa dan gula Aduk-aduk, kemudian tambahkan teri Jika sudah matang, tiriskan Untuk tahu saus tiram, iris 4 bawang merah dan 3 siung bawang putih Potong 4 bagian tahu Disini aku pakai tahu yang udah digoreng ya Disini aku pakai 3 buah tahu Kemudian potong 2 buah sosis Nih potongnya selerang seperti ini Tumis bawang sampai harum Kemudian masukkan sosis, masukkan tahu Tambahkan 100 ml air putih Lalu tambahkan semua bumbu yang udah aku tulis disini Aduk-aduk, jika sudah matang, tambahkan daun bawang dan tiriskan Tara! Udah jadi nih, terong balado dan tahu saus tiram Menu sehari-hari paling nikmat Selamat mencoba teman-teman, terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum teman-teman Masak sehari-hari Cah sawi dan ikan sarden Yuk ikuti sama-sama Ini untuk bumbu, ikan sardennya Bumbunya udah aku tulis ya Lalu bumbu ini kita iris semuanya Kemudian jika sudah kita iris Kita siapkan wajan Tumis bumbu sampai harum Kemudian masukkan sarden Masukkan tomat Lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam Dua sendok makan kecap manis Aduk-aduk Tambahkan daun bawang Dan jangan lupa dikorasi rasa Untuk sawinya Tiga siung bawang merah Dua siung bawang putih Dan cabai merah ya Kalau suka pedas Boleh ditambah cabainya Kemudian potong tahu menjadi sembilan bagian Seperti ini ya teman-teman Nah kemudian teman-teman potong sawinya Untuk sawinya ini Bebas mau pakai sawi apa aja Dan potongnya sesuai selera Tumis Bumbu sampai harum Masukkan tahu Dioseng-oseng Lalu masukkan Sawi yang sudah kita cuci bersih Tambahkan garam Tambahkan gula Lalu masukkan Tauge sedikit Koreksi rasa Dan tiriskan Tara Udah jadi nih Masakan sehari-hari Cah sawi tahu Dan ikan saden Selamat mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum teman-teman Menu sehari-hari Udang asam manis Kacang tempe Saus tiram Yuk masak sama-sama Bumbu kacang panjang Tempe Saus tiram Udah aku tulis ya Diiris-iris semuanya Kemudian Iris dan potong-potong 150 gram tempe Iris kotak-kotak Memanjang Seperti di video Lalu iris 200 gram kacang panjang Tumis bumbu Sampai harum Kalau bumbu udah harum Masukkan kacang panjang Yang sudah dicuci bersih Kemudian tambahkan sedikit air Masukkan tempe Kaldu ayam Kecap manis Saus tiram Koreksi rasa Dan tiriskan Untuk udang asam manis Ini bumbu-bumbunya Udah aku tulis Iris semuanya Kemudian potong Nenas sedikit Kemudian tumis semua bumbu Sampai harum Kalau sudah harum Masukkan 150 gram Udang yang sudah dicuci bersih Tambahkan 2 sendok makan Kecap manis 3 sendok makan tomat Dan saus tiram Kemudian Masukkan tomat Dan potongan nenas Jangan lupa dikoreksi rasa Tambahkan daun bawang Kalau sudah pas Tiriskan Tara Udah jadi nih Udang asam manis Kacang panjang Tempe Saus tiram Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum teman-teman Menu sehari-hari Sayur bening Ikan goreng Tempe goreng Dan sambal Yuk kita masak Sama-sama Siapkan bahan-bahannya Untuk bumbu ikan goreng 50 ml air es Ketumbar Kulinit bubuk Lada bubuk Bawang putih bubuk Dan 1 sendok teh Kaldu ayam Kemudian masukkan Ikannya Lalu diamkan Selama 15 menit Agar bumbunya Lebih menyerap Kemudian Panaskan minyak Lalu goreng ikannya Dengan api sedang Kemudian Jangan lupa Dibolak-balik Kalau sudah golden brown Ikannya kita tinggal tiriskan Potong tempe Lalu masukkan Ke dalam bumbu ikan tadi Goreng sampai golden brown Jika sudah golden brown Tiriskan juga ya teman-teman Kemudian Untuk sayur beningnya 2 siung bawang putih 2 siung bawang merah Iris semua bahan Kemudian Tambahkan 3 lembar daun salam Siapkan 1 buah jagung Dan 1 ikat bayam Yang sudah dicuci bersih Didihkan air Masukkan bawang merah Bawang putih Dan daun salam Masukkan jagung juga Tutup sebentar Kemudian Masukkan Garam Penyidap rasa Dan gula Lalu Tambahkan Daun bayam Aduk-aduk Koreksi rasa Jika sudah pas Tiriskan Kemudian Untuk bahan sambalnya Sudah aku tulis Kita goreng Lalu kita haluskan Dan jangan lupa Tambahkan Penyidap rasa Dan gula Kalau sudah halus Seperti ini Kita tiriskan Tara Jadi ini menu Sehari-hari Sayur bening Ikan goreng Dan tempe goreng Dan sambal juga Ini bisa menjadi Menu favorit keluarga lo Selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum teman-teman Menu sehari-hari Capcai Dan ayam goreng Yuk kita masak sama-sama Bumbunya disiapkan dulu ya Untuk ayam goreng Disini aku pakai 500 gram ayam Bagian paha Dan bumbunya Sudah aku tulis disini Teman-teman Tinggal masukin aja Bumbu-bumbu yang sudah aku tulis Kemudian remas-remas Dan diamkan selama 15 menit Kemudian siapkan minyak Lalu goreng Ayamnya sampai golden brown Kalau sudah golden brown Seperti ini Tiriskan Untuk capcainya 50 gram ayam 3 buah otak-otak 5 buah bakso Iris semua bahan Iris tipis-tipis Atau serong Terserah Untuk toppingnya Teman-teman boleh ganti ya Sesuai selera teman-teman Untuk sayurnya Disini aku pakai Sawi Buncis Jagung manis Sawi putih Bunga kol Kemudian aku juga pakai Wortel Dan untuk sayur-sayurnya Teman-teman juga boleh tambahin Kalau teman-teman suka Sayur-sayur yang lain Siapkan 5 siung bawang putih Cincang Lalu tumis sampai harum Masukkan topping ayam Otak-otak dan bakso Tumis sampai harum Kemudian masukkan Wortel dan jagung Masukkan buncis Dan bunga kol Kemudian tambahkan gula Penyidap rasa Dan saus tiram Aduk-aduk sebentar Kemudian masukkan Air 100 ml Tambahkan sayur putih Dan sawi hijau Tambahkan maizena Yang sudah dilarutkan Dengan air Koreksi rasa Dan kalau sudah pas Diriskan Tambahkan bawang goreng Tara Udah jadi nih Menu sehari-hari Capcai Dan ayam goreng Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba teman-teman Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum teman-teman Menu sehari-hari Daun singkong gulai Dan ikan gembung balado Yuk kita masak sama-sama Siapkan bahan-bahannya Ikan gembung 3-4 ekor Lalu garami Diamkan selama 15 menit Kemudian Untuk bumbu halusnya Udah aku tulis semua ya Haluskan semuanya Goreng ikannya Jangan sampai garing Jika sudah setengah matang Boleh ditiriskan Iris 4 siung bawang merah Tumis Lalu masukkan bumbu halusnya Masukkan asam kandis Daun jeruk Lalu masukkan Gula Garam Jika sudah pas Masukkan ikannya Koreksi rasa Dan tiriskan Lalu untuk daun singkong gulainya Siapkan bumbunya Haluskan Siapkan 35 gram teri Santan instan Ini daun singkongnya Aku beli 5 ribu aja Lalu rebus daun singkongnya Setelah cuci bersih Jika sudah setengah matang Tiriskan Lalu daun singkongnya Kita iris-iris ya Iris-iris Jangan terlalu tipis Dan jangan terlalu tebal Kemudian panaskan minyak Tumis bumbu halus Lalu masukkan Ikan teri yang sudah Dicuci bersih Tambahkan bumbu kari Kalau suka Aku pakai 1 sendok teh aja Kemudian masukkan Air 500 ml Kemudian Masukkan daun singkong Tambahkan gula dan garam Masukkan santan Aduk-aduk Jika sudah mendidih Tiriskan Tara Jadi deh Daun singkong gulai Dan ikan balado Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan selamat mencoba Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum teman-teman Menu sehari-hari Soap Tahu goreng Sambal kecap Dan telur asin Yuk kita masak sama-sama Siapkan bahan-bahannya 4 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Diiris semuanya Kemudian Kalau sudah diiris Kita potong Ayamnya sekitar 500 gram Potong sedang aja Potong sayurnya Buncis Wortel Bunga kol Dan kubis Kalau teman-teman mau ganti Sayurnya boleh ya Sesuai selera teman-teman aja Kemudian Kita goreng Bawang yang sudah kita iris tadi Goreng sampai harum Dan berwarna kecoklatan Seperti ini Lalu didirikan air Masukkan ayam Aduk-aduk Lalu Masukkan wortel Yang sudah kita potong Kemudian Masukkan Kubis Bunga kol Dan buncis Aduk-aduk Jangan lupa Tambahkan semilap rasa Kula Dan garam Kemudian Jika sudah matang semuanya Tambahkan bawang goreng Dan daun sop Jangan lupa dikoreksi rasa ya Kalau sudah dapat Tiriskan Kemudian Aku punya 3 buah tahu Aku potong sedikit jalur Menurut Pertuang sedikit Teruk goreng Sampai Ngarin Kemudian Untuk sambalnya Aku cuma pakai sambal kecap aja 4 buah cabai rawit 1 jeruk sambal Dan 3 seduk makan Kecap panis Kalau suka pedas Boleh ditambah ya Cabainya Kemudian aku juga menambahkan Telur asin 3 buah Ini kalau matang Tinggal dibela aja Tara Sudah jadi nih Menu sehari-hari Sop Tahu goreng Dan sambal kecap Dan Telur asin Semoga bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Wassalam Terima kasih Sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya video ini Di social media kalian Terima kasih